Menjelang pekan paralimpik nasional 2024 di Surakarta, pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia Sumatera Selatan semakin optimis. Mereka yakin atlet-atlet mereka tidak hanya akan tampil maksimal, tetapi juga mampu menembus delapan besar. Ketua NPCI Sumsel, Rian Yehwari, menyatakan persiapan untuk peparnas tahun ini sangat maksimal dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Mereka telah meningkatkan aspek teknis dan anggaran untuk memastikan hasil terbaik. Saat ini, NPCI Sumsel tengah mempersiapkan 150 atlet melalui pelatda. Untuk memastikan kualitas, mereka akan menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam pelatda kali ini. Kita ada kota itu cuma 120, 120 kota. Tetapi kalau memang di pelatda ini memang punya peluang, artinya bisa saja kita berangkat ke 150. Kita berstrategi kalau berkait dengan anggaran. Karena dulu-dulu juga kita tidak punya anggaran, masih siap berangkat. Apalagi sekarang kita diberikan kepercayaan. Pengurus NPCI Sumsel berharap kontingen mereka dapat menembus peringkat delapan besar pada ajang peparnas 2024. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan